8 malam harus jadi liriknya, jadi pressure itu membuatnya. Bulan Ramadan 1437 Hijriah tinggal menghitung hari. Bulan penuh berkah ini dimanfaatkan vokalis grup band Noah, Ariel, gencar melakukan promo album terbarunya. Selain itu, mantan kekasih Luna Maya ini juga punya ritual khusus menyambut datangnya bulan suci Ramadan, seperti bersih-bersih barang yang tidak terpakai. Ariel mengaku tidak akan mengurangi pekerjaannya saat bulan Ramadan, karena bagi pentolan Noah ini, pekerjaan itu sama saja, baik hari biasa maupun bulan suci Ramadan. Kita soalnya pekerjaannya itu apa ya, si pus kerjaannya itu memang beda. Kayak kemarin, tahun kemarin, satu tahun, putul terus. Tapi tahun ini kan dari bulan Januari sampai sekarang kita di studio, paling kan manggung sebulan itu dua kali, paling kan sini, sini, balik lagi, studio lagi. Jadi pada saat bulan puasa juga, karena kebetulan saja ada kerjasama-sama yonder, kuat, tur akustik gitu. Kalau enggak juga kadang-kadang kita enggak. Tapi kita kejar target ke sini? Enggak, kita kejar buka puasa saja. Euphoria, bulan puasa masih dirasakan juga sih? Orang Aril atau hanya bocah saja? Masih. Biasanya orang kalau yang puasa sih pasti ngerasain. Apa yang? Rasa apa yang biasa? Oh, karena kan... Oh, euphoria manusiawinya sih enggak ya, maksudnya buat bisik kita. Maksudnya pada bulan puasa itu ntar pas kalau sudah selesainya, baru-baru ngerasain sih. Demi menjaga keprofesionalan, Aril mengaku harus tetap tampil optimal di hadapan penggemarnya, meskipun sedang menjalankan ibadah puasa. Saat ini grup band asal Bandung tersebut tengah disebutkan dengan tur akustiknya dengan lagu cover dari Bimbo, berjudul Sajadah Panjang. Azizul Hakim melaporkan.